Intro Dragoan atau secara umum diketahui sebagai naga di dalam kisah setiap legenda kebudayaan di dunia memang berbeda-beda Umumnya naga berwujud seekor ular besar namun sebagian besar orang di dunia menggambarkannya sebagai kadal bersayap Habitatnya bisa saja di seluruh ruang air, darat, atau udara Meskipun penggambaran wujudnya berbeda-beda namun ternyata ada sejumlah naga yang masih ada di dalam dunia nyata Di video kali ini Nurajis Oficial akan membahas salah satu spesies biota laut yang mengusung nama dengan simbol naga Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Wedi Saadragon atau Naga Laut nama lainnya disebut Kamen Saadragon dan Lukasi Dragon Negara Laut yang telah diidentifikasi oleh Lacepeda pada 1804 dengan nama ilmiah Philopteryx Taniolatus Secara etimologi, Philopteryx yang diambil dari bahasa Yunani terbagi dalam dua suku, kata Pihlon dan Trix Pihlon artinya daun, sedangkan Trix adalah sayap Negara Laut Wedi hanya ditemukan di perairan Australia Selatan Biasanya mulai dari Gralton, Australia Barat hingga Port Stephens dan turun di sekitar Tasmania Mereka tampak aneh dan mistis bukan kuda laut, bukan ikan Negara Laut Wedi terkait erat dengan kuda laut menjadi anggota keluarga Sina Tida Habitat mereka terdaftar sebagai terumbu dengan paparan sedang hingga subaksimal antara 1 sampai 50 meter Disini memiliki sejumlah situs menyelam di mana Negara Laut terlihat di hampir setiap penyelaman Negara Laut Wedi dapat tumbuh hingga sekitar 46 cm panjangnya Mereka berwarna orangnya atau merah dengan banyak bintik keputihan di sebagian besar tubuhnya dan di sepanjang moncongnya yang berbentuk tabung Negara Laut juga memiliki garis-garis ungu kebiruan dan beberapa tanda kuning di sepanjang tubuh mereka juga Mereka memiliki pelengkap seperti daun dan beberapa duri pendek di sepanjang tubuh mereka Kamuflase Naga Laut cukup bagus mereka memang menyerupai rumput laut yang mengambang di dasar laut Naga Laut dapat dengan mudah diabaikan kecuali Anda tahu apa yang Anda cari Setelah Anda menemukan beberapa makhluk ini Anda akan lebih mudah untuk menemukannya Naga Laut Wedi biasanya memiliki 1 induk telur per musim Tetapi jika kondisinya menguntungkan mereka diketahui memiliki 2 induk dalam 1 musim Mereka biasanya berkembang biah di musim semi namun beberapa Naga Laut Wedi jantan terlihat di Sydney baru-baru ini dengan telur Jantan membawa dari 120 hingga 300 telur pada ekornya Dia membawa telur selama sekitar 2 bulan dan kemudian telur menetas selama 6 hari Tukik Naga Laut cukup besar ketika lahir dengan panjang 2,5 cm hingga 3,5 cm Dengan masih memiliki kantung kuning telur yang melekat padanya yang menopang mereka selama 2 hari sementara moncongnya tumbuh Setelah moncong mereka tumbuh mereka dapat mulai memberi makan Remaja dapat menggandakan panjangnya dalam 1 minggu dan dapat mencapai 15 cm pada akhir 14 minggu Makanan Naga Laut terutama terdiri dari kutu laut dan kustasea kecil lainnya Mereka tampaknya menyedot mangsanya langsung ke moncongnya Ada banyak kekhawatiran untuk masa depan Naga Laut Wedi dan yang lainnya dalam keluarga mereka Mereka terancam oleh perusahaan habitat dan berpotensi oleh perdagangan akwarium Naga Laut dilindungi di bawah Undang-Undang Perikanan Federal di sebagian besar negara bagian di mana mereka hidup adalah ilegal untuk mengambil atau mengeksplornya tanpa izin Saat menyelam bersama makhluk cantik ini penyelam dilarang untuk menyentuhnya Penyelam hanya dapat melihat dan memotret Naga Laut tanpa mengganggu mereka Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kamu tak ketinggalan video menarik lainnya dari Nurajis Official Semoga bermanfaat